Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya Naim Masood di dunia per-excellent nah pada kali ini kita udah berada di season ke-6 ya jadi ini untuk pembahasan spreadsheet untuk kelas 10 untuk sesi ke-6 nah kita udah masuk ke sini ya bab dua ya teman-teman dan adek-adek jadi ini aku ada dua dua ini ya dua bagian yang pertama adalah untuk pengertian yang kedua untuk pengaturan nah teman-teman yang untuk pengertian ini udah saya udah jelaskan di video sebelumnya tapi aku juga akan sedikit sekilas ya ini udah dijelaskan juga yang namanya baris itu apa kolom itu apa sampai nembok itu apa jadi ini cuma aku kasih sedikit aja ya Nah baris itu angka satu sampai sekian sampai satu juta lebih kemudian kolom sampai 16.000 ke kanan ini kemudian sel udah tahu ya ini namanya sel disini pertemuan antara a dan satu ini adalah sel kemudian range nah yang begini ini namanya range kemudian nembok ini adalah yang seperti ini oke nah itu untuk pengertian yang pertama lebih yang kedua adalah disini cara mengubah sel menggunakan mouse ini ada enam ya teman-teman dan adek-adek yang pertama adalah menggunakan mouse teman-teman jadi kita biasa mengatur itu menggunakan manual seperti ini menggunakan mouse kemudian yang kedua menggunakan tab ribon nah menggunakan mouse adalah seperti ini teman-teman bisa lihat di ada tanda seperti ini tanda plus nah bisa digeser ke kanan nah begini ini ya satu-satu ya Nah ini menggunakan mouse nah seperti ini bisa dirapikan seperti ini ini menggunakan mouse kemudian yang ke B menggunakan tab ribon tab ribon ini bisa satu-satu bisa juga banyak nanti aku akan jelasin nah caranya adalah seperti ini ya masuk ke format ke kolom width sini kemudian kita atur lebarnya misalnya 15 oke nah ini untuk satu 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 ini ya apa namanya satu kolom disini kalau misalnya kita ada banyak nah misalnya dari A sampai ke I di sini teman-teman bisa masuk ke format kolom width kita blok ya tadi di blok dulu blok dulu A sampai di blok kemudian tekan minum.com bii kemudian format kemudian kolom width nah kita ganti sesuai keinginan kita jadi kegunaan kita nah ini adalah untuk 15 semua kalau misalnya 10 semua itu ganti teman-teman bisa lihat di sini ya nah seperti ini maka akan ah geser seperti itu Nah itu untuk untuk A dan B ya jadi menggunakan mouse kemudian menggunakan tab ribbon Mouse itu tinggal seperti ini ada plus tinggal digeser ya kemudian kalau menggunakan tab ribbon adalah format kolom width seperti ini nah gue itu untuk A dan B kemudian yang C adalah memberi garis nah memberi garis teman-teman bisa lihat di sini ya ini adalah contoh satu nah seperti ini ya memberi garis seperti ini nah ini memberi garis nah oke kalau misalnya ini kurang rapi ya teman-teman bisa lihat di sini kurang rapi nanti tinggal bisa menggunakan secara seperti ini tadi rapinya nah sesuai oke nah sampai ke ujung sini atau teman-teman bisa double-click di sini ya ada tombol plus di sini tinggal double-click pakai mouse nah nanti akan secara otomatis seperti ini ya adik Oke misalnya seperti ini nah biar rapi bisa menggunakan seperti ini atau biar cepat nah teman-teman atau adik-adik saya menggunakan double-click seperti ini ya klik nah langsung otomatis seperti itu Oke ini untuk yang ke-3 ya yang ke-c kemudian memberi memberi warna memberi warna ini untuk D teman-teman bisa menggunakan fill di sini nah nah tentu adalah seperti ini nah kita rapikan kalau misalnya kita tengah di sini menggunakan element menggunakan rata tengah center di sini ya nah ini kemudian rapikan menggunakan seperti ini jadi di blok seperti ini ya oke nah itu teman-teman tinggal diwarnain yang bagus kuning atau merah atau biru sesuai selera teman-teman yang diinginkan Oke itu adalah memberi warna ya kemudian untuk menyisipkan sel sel nih yang disini ya nah menyisipkan sel disini ada di contoh kedua ya nah ini aku coba pakai ini Hai biru nah menyisipkan sel teman-teman bisa seperti ini ya tinggal di insert nah nah disini ada daun kemudian berarti ini untuk ke bawah nah kemudian kalau ini adalah untuk satu ya nah menyisipkan ini tinggal insert seperti ini nah ini insert kemudian sell down nah ini ke bawah kemudian kalau mau insert lagi disini ke kanan right nah sesuai ke inginan teman-teman ya jadi Hai mengisipkan sel adalah seperti ini oke nah ini untuk menyisipkan sel kemudian untuk menghapusnya tinggal teman-teman disini menghapus disini ke atas atau ke kanan atau row atau kolom disini nah misalnya seperti ini ya jadi ada tiga nah disini aku ulangi lagi untuk menghapus sel nah menggunakan ini kanan atau up ini adalah menghapus di sel yang kedua sel yang kedua oke nah itu untuk materi yang sesi ke enam Oh ya aku akan kasih tahu juga ini untuk menop penomoran ini teman-teman nanti ini aku cara trik yang paling cepat ya jadi ini untuk 12 nanti teman-teman jangan manual seperti ini 34 nanti susah apa namanya lama ya tadi biar tepat penomoran seperti ini tinggal ditarik ke bawah ada tanda plus seperti ini atau di double-click seperti ini ya nah maka otomatis langsung sampai bawah kalau misalnya Pak ini tinggal yang penting ada huruf satu-duanya ya jadi 12 karena ini sampai sini nanti di klik double begini ya jadi di blok begini tanda plus terus kemudian langsung ke bawah nah oke segitu aja ya teman-teman dan adik-adik semua jadi ini adalah yang pertama untuk pengertian di season 6 ya ini pengertiannya baris kolom sel range dan nembok kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengaturnya baik menggunakan mouse menggunakan tab ribbon kemudian memberi garis memberi warna menyisipkan sel dan menghapus sel tersebut nah sekian aja ya untuk perjumpaan kali ini semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman dan untuk adik-adik semua semoga bermanfaat jangan lupa diulang-ulang biar lebih canggih lagi Terimakasih sekian aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh